Di video ini kita akan bahas mengenai apa itu bit dan apa hubungannya dengan byte. Bit, singkatan dari binari digit, yang berarti digit dari bilangan binar, yang merupakan satuan terkecil dalam komputasi digital. Sebelumnya, video pertama di video ini, kita sudah pernah bahas mengenai jenis bilangan, ada bilangan hexadesimal, binar, oktal, dan hexadesimal. Nah, bilangan desimal merupakan bilangan basis 10 yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan komputer tidak menggunakan bilangan desimal untuk menyimpan data. Sedangkan bilangan binar atau binari digit, ia merupakan bilangan yang digunakan dan dapat dipahami oleh komputer. Jadi semua data itu disimpan dan dipresentasikan ke dalam bilangan binar, terutama yang merubungan dengan header. Dan delay-nya cuma 2, yaitu 0 dan 1. Nah, sederhananya seperti ini, anggap saja di rumah kalian, ketika lampunya menyala, maka terjadi lah bit 1, dan ketika lampunya padam, maka terjadi lah bit 0. Lalu apa yang terjadi ketika kita sebagai user menyimpan data menggunakan bahasa kita sehari-hari dalam berkomunikasi dengan komputer? Salah satunya data yang kita input lewat keyboard huruf A misalnya. Nah, umumnya secara langsung, komputer tidak mengenal abjad maupun simbol-simbol yang ada pada keyboard. Yang dikenal itu cuma bilangan binar. Atau biasa juga disebut dengan bit. Nah, di mana bit-bit ini dikelompokkan menjadi 8 bit untuk mewakili setiap satu karakter yang ada pada keyboard. Jadi semua karakter yang ada pada keyboard itu direpresentasikan ke dalam bilangan binar, atau 8 bit atau 8 digit. Nah, huruf A yang di-input, yang merupakan simbol yang dikenali oleh manusia, tentu tidak mudah dipahami oleh prosesor yang ada di dalam komputer kita. Lalu bagaimana caranya huruf ini bisa diproses? Nah, disinilah perang yang namanya kompilar. Yang dibutuhkan untuk menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa mesin, agar semua karakter atau perintah di-input bisa dipahami oleh prosesor, dan bisa diproses untuk dijadikan informasi. Jadi huruf A itu desimanya 65, dan jika dipresentasikan ke dalam bilangan binar, itu 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Dan angka inilah yang dapat dikenali oleh komputer. Ya, bukan huruf atau simbol-simbol yang ada pada keyboard. Nah, untuk melihat kompulasi ini, kalian bisa browse di internet mengenai tabel kode ASC. Nah, ini salah satunya ya, tabel ASC kontrol karakter. Misalnya desimal 65, saya scroll ke bawah, ya, desimal 65, binarnya 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Itu simbolnya adalah A, ya, A besar. Jika desimal 66, maka binarnya 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Itu simbolnya adalah B. Ya, jadi desimal 65 sampai dengan desimal 90, itu simbolnya adalah A sampai Z. Itu huruf besar. Sedangkan huruf kecil, itu desimalnya mulai 97, binarnya 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ya, huruf A kecil. Nah, sekarang bayangkan, kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan bahasa mesin dalam berinteraksi. Misalnya untuk menyebut atau manggil nama teman kita, kita harus menyebutnya seperti ini, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, ternyata itu adalah simbolnya adalah B. Ini baru satu karakter. Nah, bayangkan jika namanya panjangnya seperti ini. Nah, tentu ini akan terasa sulit bagi kita ya, tapi lebih mudah bagi mesin ya, atau komputer karena itu memang bahasanya ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan byte? Jika byte adalah digit dari bilangan binar yang dikelompokkan menjadi 8 byte untuk mewakili satu karakter, maka byte adalah sekumpulan byte, di mana 1 byte sama dengan 8 byte. Nah, supaya lebih mudah dipahami mengenai hal ini, anggap saja byte itu adalah karakter. Jika saya mengetik di notepad, satu karakter, misalnya karakter A, kemudian file ini saya simpan, saya beri nama file, misalnya test. Saya seh. Nah, sekarang file-nya saya properties, Windows Explorer, saya cari file-nya, file test, saya klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, pada bagian size, di sini akan terbaca 1 byte. Itu artinya, file ini terdapat 1 karakter, atau 1 byte. 1 byte sama dengan 8 byte. Jika saya tambahkan 2 karakter, misalnya B, kemudian saya simpan kembali, saya kembali ke Windows Explorer, klik kanan file-nya, kemudian pilih properties. Pada bagian size, saya akan terbaca 2 byte. Nah, itu artinya, di dalam file ini terdapat 2 karakter. 2 karakter sama dengan 16 bit. Ya, dan seterusnya. Jika saya tambahkan, 3 karakter. Nah, sekarang yang terbaca, pasti 3 byte. Ya, size 3 byte. Oke, jadi sederhananya seperti itu, dan mudah-mudahan dipahami. Baik, untuk video kali ini, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!